Satwa itu ditemukan saat terjadinya kebakaran hutan dan terpisah dari induknya. Sebuah video yang menampakkan sebuah perpisahan antara sepasang manusia dengan seekor satwa liar dilindungi si amang atau hewan yang memiliki nama simpalangus sindaktilus tersebut viral di media sosial. Video itu diunggah akun Instagram Kabar Negeri pada Rabu 28 Juli 2021. Video berdurasi 33 detik itu memperlihatkan seekor si amang yang digandeng oleh sepasang suami istri yang hendak mengantarkannya untuk diserahkan ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Dalam postingan tersebut, pengunggah menuliskan sebuah perpisahan seekor si amang betina bernama Umang dengan sepasang manusia di ujung batu rokan hulu. Dari informasi yang didapat, tuan dari orang yang selama ini menjaga Umang merupakan sepasang suami istri bernama Embas dan Elvi Efriani yang merupakan warga Jalan Mangga kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Satwa liar bernama Umang itu diketahui telah dirawat oleh Embas sejak berumur 7 tahun. Kepala Balai KSDA Riau, Suharyono mengatakan BB KSDA Riau mendapatkan laporan dari pasutri yang selama ini telah menjaga satwa liar yang dilindungi itu. Mendapatkan laporan itu, tim Will Life Rescue Unit pun segera melakukan evakuasi. Dari informasi yang diterima, Suharyono mengatakan satwa yang diberi nama Umang tersebut telah dipelihara oleh Embas dan Elvi sejak tahun 2015 atau sekitar 6 tahun lalu. Satwa itu ditemukan saat terjadinya kebakaran hutan dan terpisah dari induknya. Walaupun berat untuk berpisah, namun akhirnya Umang Siamang yang berjenis kelamin betina itu harus rela diserahkan ke tim Balai Besar KSDA Riau. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal Youtube TribunBanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share!